Intro Ikatan Alumni Geologi ITB Bandung menggelar fokus group discussion dengan tema Indonesian Strategy Talk Implication of Rising Energy Commodity Prize for the Geoscience, Energy and Development Sectors Dalam FGD yang dihadiri ratusan alumni geologi ITB Menko Marfes, Lulut Binsar, Panjaitan paparkan potensi kekayaan negara Indonesia Berlokasi di Gedung Sasana Budaya Ganesa atau Sabuga ITB Ratusan alumni geologi menggelar FGD bertema Indonesian Strategic Talk Implication of Rising Energy Commodity Prize for the Geoscience, Energy and Development Sectors Dealernya FGD ini dilatar belakangi oleh kondisi dunia Yang saat ini diharapkan pada kondisi vocatility, uncertainty, complexity, and ambiguity atau VOCA Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Lulut Binsar, Panjaitan Yang hadir secara virtual memaparkan capaian dan target kemajuan Indonesia Dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa energi terbarukan Lulut juga menyinggung soal pemulihan pasca pandemi Perang Rusia-Ukraina Dan tensi memanas antar negara Blok Barat dan Timur Sehingga terjadi kelangkaan suplai komoditas dan inflasi Tidak bisa kita bekerjaannya segmenter saja Dan itu yang terjadi bertahun-tahun saya lihat Nah saya memohon kita semua kan kita punya pilihan Bapak mau pilih partai ini, mau pilih presiden ini silahkan saja Tapi fokus saja berkelahit tadi apa beradu Konsep mengenai bagaimana lingkungan misalnya Bagaimana pendidikan misalnya Untuk memajukan bangsa kita ini Jadi jangan membuat perpecahan lagi Yang kita sudah rasakan dampaknya sama sekali tidak ada gunanya itu Nah industri hilir terus berlanjut Nah pengembangan rantai pasor industri baterai Kawasan industri ini di kipi yang kita baru sekarang mulai lupa Jadi sudah mulai kita ini hampir setahun Itu di tengah-tengah di Kalimantan ini Dan ini saya pikir akan kita bangun di sana Apa namanya industri petro Sementara itu Ketua IKA Geologi ITB Sekaligus Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menyampaikan Bahwa IKA Geologi ITB bersama-sama bahu-membahu sebagai alumni ITB Untuk dapat berperan besar bagi kesejahteraan bangsa dan negara Salah satunya dari bidang energi, migas maupun minerba Untuk bisa berkontribusi Alumni ITB yang pernah dibesarkan di kampus tercinta ini Bisa berperan lebih besar lagi Untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini Salah satunya anak-anak bimbi dari IKA Geologi ITB Yang banyak berperan di bidang energi, migas maupun minerba Tentunya terpanggiu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Salah satunya adalah kita melakukan studi-studi Memetakan potensi migas kita, potensi minerba kita Sehingga bisa memudah sama-sama investor Baik dalam negeri maupun luar negeri Untuk melakukan ekstraksi, eksploitasi Dan sekaligus mengkomersialisasikannya Nanang menambahkan dalam pemenuhan energi perlu hilirisasi produk tambang Semisal batu bara menjadi dimethyl ether Menjadi penting dalam kaitannya untuk menyediakan energi bersih FKD ini turut dihadiri pula Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung secara daring Kepala Badan Geologi Sugeng Mujianto Petinggi Perusahaan Energi dan Mineral Sivitas Akademika ITB dan geolog profesional Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibn Roshad melaporkan